yang pertama kita akan membuat pudding santannya disini dalam pan kita masukkan 1 saset atau 7 gram bubuk agar-agar pan atau yang bening tambahkan 4 sendok makan atau sekitar 60 gram gula pasir tambahkan juga 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk setelah itu kita aduk-aduk sebentar selanjutnya kita tambahkan 80 gram gula aren atau gula merah tambahkan juga 1 saset atau 40 gram susu kental manis 1 sendok makan tepung maizena dan 650 ml santan saya pakai 2 saset santan ukuran 65 ml ditambah air hingga menjadi 650 ml kita aduk-aduk sebentar selanjutnya ini akan kita langsung masak di atas kompor kita nyalakan api kompor di api sedang kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah nah ini pudingnya sudah mulai mendidih jangan lupa kita aduk terus nah jika sudah mulai mengental dan mendidih seperti ini langsung saja kita matikan api kompornya kita aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang setelah itu kita siapkan gelas takar dan ini akan kita saring puding santan gula merahnya karena biasanya pada gula merah itu banyak kotoran-kotoran kecil ya selanjutnya siapkan loyang saya menggunakan loyang kotak ukuran 18 x 18 x 7 cm kalau mau hasil yang lebih tinggi pakai loyang yang diameter 16 cm ya setelah itu langsung saja kita tuang 350 ml puding santan gula merahnya setelah itu kita buang buih-buih kecil di atas pudingnya nah jika sudah ini pudingnya kita diamkan hingga setengah set ya untuk sisa puding yang di gelas takar tadi ini akan saya pindahkan ke dalam panci setelah itu kita tutup rapat dan ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya di panci yang lain kita masukkan 1 saset atau 7 gram bubuk agar-agar yang bening tambahkan 60 gram atau 4 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam kita aduk-aduk sebentar setelah itu tambahkan 80 gram gula aren atau gula merah dan tambahkan 650 ml air ini kita akan membuat puding gula merahnya kita aduk-aduk sebentar supaya lebih khas wanginya kita tambahkan 1 lembar daun pandan yang diikat simpul dan ini akan langsung kita masak di atas kompor ya kita nyalakan kompor di api sedang kita masak pudingnya ini sambil sesekali diaduk masak hingga mendidih nah jika sudah mendidih seperti ini kita matikan api kompornya dan kita aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang setelah itu ini akan kita saring juga untuk membuang kotoran-kotoran kecil pada gula merahnya nah jika sudah kita cek terlebih dahulu puding yang sudah kita masukkan ke dalam loyang tadi nah ini karena sudah terlanjur mengeras akan saya tusuk-tusuk permukaan pudingnya dengan garpu seperti ini supaya nanti antar pudingnya saling menempel dan tidak mudah lepas ya nah jika sudah akan saya tuang 4 sendok sayur puding gula merah ini saya menggunakan sendok sayur yang ukuran kecil ya jadi saya tambahkan satu lagi menjadi 5 sendok sayur dan kita tunggu hingga setengah set nah ini karena puding gula merahnya sudah terlanjur set dan mengeras jadi akan saya tusuk-tusuk permukaannya dengan menggunakan garpu seperti ini setelah itu kita ambil puding santan gula merahnya dan kita buat motif polkadot di atas puding gula merah dengan menggunakan puding santan yang kita sisihkan sebelumnya ya untuk caranya teman-teman bisa perhatikan videonya kita buat motif polkadotnya kecil-kecil saja nah jika sudah kita tunggu hingga setengah set puding polkadotnya nah jika puding polkadotnya sudah setengah set kita timpa lagi dengan 4 sendok sayur puding gula merah perlahan saja memasukkannya lakukan berulang hal ini sebanyak 4 kali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini lapisan motif polkadotnya yang terakhir ini sisa puding santan gula merahnya masih banyak dan sudah mulai mengeras ya ini nanti akan kita masak kembali nah sudah setengah mengeras motif polkadotnya kita timpa kembali dengan puding gula merahnya ini boleh kita masukkan semuanya puding gula merahnya selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah kita angkat dan kita cek puding gula merahnya jika sudah terlanjur mengeras boleh kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini dan langsung saja selagi puding santannya masih panas langsung kita timpa puding gula merahnya masukkan perlahan ya puding santannya nah jika sudah boleh kita buang buih-buih kecil yang ada di atas permukaan puding santannya dan ini kita tunggu ketidiamkan hingga benar-benar set dan mengeras ya nah ini dia hasil pudingnya sudah benar-benar set kita akan keluarkan dengan bantuan tusuk gigi di samping kiri-kanan pudingnya setelah itu kita balik dan kita angkat loyangnya masya Allah cantik banget hasilnya ya kita sisihkan dulu tusuk giginya setelah itu ini bagian pinggirnya akan saya iris tipis supaya kelihatan motifnya supaya hasilnya lebih cantik ya dan setelah itu boleh kita potong-potong sesuai selera ya nah ini dia pudingnya sudah saya potong-potong ini cantik banget pudingnya motif polkadotnya juga cantik perpaduan santan dan gula merah itu memang gak pernah salah rasanya ini mantep banget manisnya pas tampilan pudingnya sangat cantik dan menarik ini cocok banget untuk dijadikan hidangan saat ada acara keluarga di rumah ataupun saat arisan bisa dijadikan juga untuk ide jualan pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama kita akan membuat puding santan pandannya disini dalam pan kita masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar yang warna hijau tambahkan 70 gram gula pasir sejumput garam dan 1 sendok makan tepung maizena kita aduk sebentar bahan keringnya setelah itu kita tambahkan 60 gram atau 1,5 saset susu kental manis yang putih tambahkan juga 2 bungkus santan instan yang 65 ml tambahkan 100 ml jus pandan dan terakhir 450 ml air kita aduk hingga tercampur semua bahan nah supaya warnanya lebih cantik saya akan tambahkan secukupnya pasta pandan setelah itu kita aduk kembali hingga semua warnanya tercampur rata dan ini akan lanjut kita masak di atas kompor nyalakan kompor di api sedang kita masak cairan pudingnya ini hingga mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah ya nah jika pudingnya sudah mendidih dan mulai mengental langsung saja kita matikan api kompornya kita aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang setelah itu ambil setengah cairan puding lebih kurang 320 ml saya masukkan ke gelas takar setelah itu untuk sisa pudingnya kita tutup rapat ya siapkan loyang untuk loyang ini disini saya menggunakan yang ukuran 18 x 7 cm kalau mau tinggi hasil pudingnya gunakan yang ukuran 16 cm ya setelah itu tuang setengah bagian puding santan pandannya ke dalam loyang kita diamkan hingga setengah set sambil menunggu puding pandan santannya ini setengah set kita akan membuat puding pandan kacanya di dalam pan masukkan 1 bungkus atau 7 gram bubuk agar-agar hijau tambahkan 100 gelam gula pasir sejumput garam dan 650 ml air kita aduk hingga tercampur nah disini akan saya tambahkan secukupnya pasta pandan setelah itu kita aduk hingga tercampur rata nah jika sudah ini akan lanjut kita masak di atas kompor nyalakan kompor di api sedang kita masak carian pudingnya ini sambil sesekali diaduk hingga mendidih nah jika sudah mendidih seperti ini langsung saja kita matikan api kompornya ya selanjutnya kita akan cek puding yang di loyang tadi puding santannya jika sudah terlanjur mengeras ini permukanya boleh ditusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini ya supaya nanti antar kedua puding tidak mudah lepas atau saling menempel setelah itu tuang 3 sendok sayur puding pandan kacanya kita diamkan hingga setengah set nah jika sudah setengah set kita akan buat motif polkadot di atas puding pandan kacanya dengan menggunakan puding pandan santan yang kita sisihkan sebelumnya tadi nih buat motif polkadot kecil-kecil jangan terlalu besar biar nanti hasilnya lebih cantik nah jika sudah kita diamkan hingga setengah set motif polkadotnya selanjutnya jika puding polkadotnya sudah setengah set kita tuang kembali 3 sendok sayur puding pandan kacanya lakukan berulang hal ini sebanyak 5 kali nah jika permukaan pudingnya sudah terlanjur mengeras boleh ditusuk-tusuk menggunakan garpu ya nah jika puding di pan atau di wajan sudah mulai menggumpal seperti ini kita masak kembali hingga pudingnya mencair ya nah ini untuk lapisan terakhir puding pandan kacanya kita masukkan semuanya setelah itu kita tunggu hingga setengah set nah jika pudingnya sudah terlanjur set seperti ini kita tusuk-tusuk terlebih dahulu menggunakan garpu setelah itu ini untuk lapisan terakhir kita tuang semua sisa adonan puding pandan santannya dan kita diamkan lebih kurang 2 jam hingga pudingnya ini benar-benar set dan mengeras ya nah jika pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras kita akan keluarkan dari loyang jangan lupa pinggir loyangnya kita beli tusuk gigi seperti ini dan kita angkat loyangnya atau cetakannya sisihkan tusuk giginya setelah itu boleh kita potong-potong untuk ukuran potongannya ini bisa disesuaikan dengan selera ya nah ini sudah kelihatan cantik banget motifnya ya masya Allah ini bisa dijadikan suguhan saat ada acara keluarga di rumah untuk hantaran juga bisa untuk ide jualan pun juga bisa ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah rasa manisnya pas menurut saya ya tapi kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah lagi takaran gulanya sedikit dan ini antar lapisan pudingnya ini benar-benar menempel sempurna dan tidak mudah lepas pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh